Nah sahabat Nova sejujurnya jerawat yang timbul di payudara kita sama aja sepaya nge-gym ataupun mungkin lagi CFD pastikan suka banget ya pake sport bra. Apa sih maksud dari sabun yang gentle? Jadi sahabat Nova bisa menggunakan... Hai sahabat Nova apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan selalu ya. Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan sharing apa sih penyebab jerawat bisa timbul di payudara kita. Selanjutnya juga Cika akan sharing bagaimana cara menghilangkannya. Nah sebelum aku mulai yuk nonton video Cika sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah sahabat Nova sejujurnya jerawat yang timbul di payudara kita sama aja seperti jerawat yang timbul di wajah kita. Ini terjadi karena adanya penyumbatan pori-pori sehingga minyak ini terperangkap di kulit kita dan menimbulkan jerawat. Nah misalnya itu juga ada beberapa faktor lain seperti kurang dijaga kebersihannya pada bagian payudara kita yang akibatnya bisa menimbulkan jerawat. Nah tapi kalau misalnya kamu mengalami hal-hal tersebut tenang aja karena ternyata masih bisa diatasinya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi atau cara menghilangkan jerawat yang ada di payudara kita? Nah yang pertama sahabat Nova jangan lupa untuk rajin ganti bra. Meskipun terdengar sepele tapi ternyatanya sangat efektif loh untuk menghilangkan dan juga mencegah adanya jerawat di payudara kita. Jadi misalnya kalau sahabat Nova lagi olahraga kayak nge-gym ataupun mungkin lagi CFD pastikan suka banget ya pakai sport bra. Nah itu kalau misalnya kamu udah kelar olahraga kamu bisa langsung deh ganti bra-nya. Kenapa? Kalau misalnya kamu dari berangkat sampai pulang menggunakan bra yang sama otomatis disitu tidak terjaga kebersihannya. Karena ada banyak kuman, bakteri hingga keringat yang menempel. Sehingga memudahkan banget untuk jerawat timbul di payudara kita. Lalu cara yang kedua yaitu sahabat Nova bisa menjaga kebersihan dengan kita mandi menggunakan sabun yang gentle. Apa sih maksud dari sabun yang gentle? Jadi sahabat Nova bisa menggunakan sabun yang halus seperti dari teksturnya. Terus juga dia minim bahan kimianya. Dan juga dia itu tidak ada scrubnya. Kenapa? Takutnya kalau misalnya jerawatnya udah mateng-matengnya, kalau kena scrub dia bisa menimbulkan iritasi. Selain itu juga sabun yang gentle yaitu dia yang tidak memiliki parfum. Jadi cukup aman untuk yang kulitnya lagi berjerawat ataupun sensitif. Nah yang terakhir kita itu harus mencuci pakaian dalam kita seperti bra menggunakan sabun khusus. Siapa diantara sahabat Nova yang masih suka ataupun masih asal dalam mencuci pakaian dalam? Suka digabungkan gak sih dengan mungkin jaket jeans ataupun mungkin pakaian-pakaian lainnya? Meskipun terdengar sepele tapi ternyata efek dari kita rutin menggunakan sabun khusus ini justru bisa membuat kulit kita itu lebih terjaga kebersihannya. Jadi saran dari Cika yaitu mulai mengubah gaya hidup khususnya untuk membersihkan pakaian dalam. Kamu bisa pakai sabun yang khusus pakaian dalam ataupun mungkin kalau gak ada kamu bisa pakai sabun yang untuk anak bayi ataupun pakai anak bayi ya. Kenapa? Karena sabun-sabun khusus yang diperuntukkan untuk bayi ini dia itu lebih gentle dan juga dia lebih aman di kulit. Oke sabun-sabun itu dia penyebab dan juga cara menghilangkan jerawat yang ada di payudara kita. Jadi kamu gak perlu khawatir masih bisa diatasi agar payudara kita tetap indah. Dan seperti biasa sabun-sabun kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen kemana saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya.